Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo teman-teman apa kabar kembali lagi di channel saya ini ya Di video kali ini ya saya akan membahas atau mengupas Vito ya aplikasi atau website Vito Nah karena apa? Karena banyak teman-teman subscriber yang komen Tolong bahas Vito katanya ya Dan disini saya akan membahas Vito di video kali ini teman-teman ya Tapi sebelum melanjutkan video ini silahkan kalian like, komen, dan subscribe Nyalakan juga lonceng notifikasinya ya Supaya nanti dapat notifikasi video-video terbaru di channel saya ini teman-teman Oke teman-teman apakah Vito ya aplikasi atau website Vito ini legal atau ilegal teman-teman ya Aman atau tidak aman Berarti konotasinya seperti itu ya Legal berarti aman Ilegal berarti tidak aman Jadi pastikan simak terus videonya sampai habis Karena nanti saya akan screen record secara real time ya Sumber-sumbernya juga jelas dari beberapa sumber yang menurut saya terpercaya sekali ya Oke teman-teman pertama-tama saya akan mengecek dulu legalitasnya di OJK ya Karena kita ketahui bahwa OJK itu otoritas pemerintah yang dipercaya gitu ya Nah saya ketik Vito disini teman-teman ya Disini saya ketik Vito dan ternyata jawaban dari OJK Ini nomor OJK nya ya silahkan kalian kalau yang mau mengecek juga bisa ini nomor OJK nya Dan ternyata teman-teman ya OJK itu memberi jawaban sebagai berikut ya Vito adalah entitas ilegal yang telah dihentikan Kegiatan usahanya oleh Satgas Waspada Investasi SWI ya sama-sama kita ketahui SWI adalah bagian dari OJK Satgas Waspada Investasi SWI adalah satuan tugas penanganan Dan dugaan tindakan melawan hukum di bidang penghimpunan dana masyarakat Dan pengelolaan investasi yang diketuai oleh OJK Nah seperti itu ya SWI merupakan forum koordinasi yang beranggotakan 13 kementerian Dan lembaga yang bertujuan untuk menjalin sinergi Serta memperkuat kerjasama dalam mencegah dan menangani maraknya tawaran dan praktek investasi ilegal Jadi SWI dan OJK itu masih ada 13 lembaga kementerian lainnya Nanti kita bahas teman-teman ya Apakah jawaban OJK ini mutlak Maksudnya kalau OJK bilang ilegal Ya berarti ilegal gitu ya Apakah masih ada sanggahan lain Seperti itu ya Oke nanti kita bahas lagi teman-teman Oke teman-teman ini adalah grup telegram Vito Community Indonesia Nama grupnya ya Kurang lebih saya akan membahas 3 grup telegram Atau channel telegram Yang berkaitan dengan Vito tersebut teman-teman Disini yang pertama Vito Community Indonesia Katanya ya Selamat datang di grup Vito Community Indonesia PT Sukses Indonetwork Digital Telah memiliki izin resmi Nah ini membingungkan nih Telah memiliki izin resmi Sedangkan di awal video tadi saya sudah cek Di OJK itu dinyatakan Ilegal Berarti tidak ada izin dong Gitu kan ya Oke lanjut saja dulu teman-teman ya Join Vito for In one system Network Media Marketplace Advertising Nonton iklan dibayar ya Hingga 150 ribu Sampai 500 ribu maksimal per hari ya Jika Anda bukan member Vito Segera daftar katanya Dan ini linknya Tapi linknya sudah ada sponsor ya Berarti dia ini leader Yang namanya Nurhaini ini ya Di linknya ada Nurhaini Itu berarti leader Vito Nah karena kalau yang tidak ada Nama leadernya Itu tampilannya berbeda teman-teman ya Nah disini mereka menyatakan bahwa Vito memiliki izin resmi Saya akan bahas tiga grupnya ya Di telegram Tapi Benang merahnya sama ya Hampir sama Mereka Apa ya Menganggap bahwa Vito ini memiliki izin resmi ya Mohon maaf teman-teman agak berisik Karena pinggir jalan raya Semoga Informasinya dapat didengar Diterima dengan baik ya Nah jadi Dari ketiga Ini baru satu ya Yang saya bahas Dari ketiga Grup telegram itu Sama ya Intinya Mereka mengklaim bahwa Telah memiliki izin resmi Nah seperti ini teman-teman Kita lihat di atas Dan Website atau aplikasi Vito nya itu Sedang maintenance ya Perawatan atau maintenance ya Seperti itu teman-teman Seperti ini ya Dear member Vito yang terhormat Kami informasikan bahwa hari ini Tanggal 23 8 2021 Telah terjadi maintenance Nah sedangkan saya Membuat video ini Tanggal 29 Agustus 2021 Apakah Sudah Tidak maintenance ya Apakah masih maintenance ya Disini tim IT akan Secepatnya menangani Hal demikian Katanya ya Kemungkinan bisa lebih cepat Tanpa mengalami Keterlambatan Apabila tidak ada kendala Mohon maaf Atas ketidaknyamanannya Yang terjadi Mohon untuk tetap Memantau update Input terbaru Mengenai Vito Hanya Telegram group Vito community Nah Disini Manajemen PT Sukses Indo Network Indonesia Nah ini ya Grupnya Disuruh Pantau disini Katanya ya Ini baru satu Grup telegram Teman-teman ya Selanjutnya Teman-teman Ini adalah Grup telegram Kedua Namanya Vito Indonesia Tadi saya sebutkan Ada tiga ya Berarti ini baru dua Grup telegramnya Disini ada Pengumuman Dari Vito Katanya ya Penting Dilarang membagikan link Aplikasi Vito Kepada siapapun Bahkan terhadap Member sendiri Karena dikhawatirkan Akan tersebar Kepada selain member Penting Jika hal ini terjadi Aplikasi error Overlock Kita sendiri yang rugi Karena Tidak bisa Menonton Iklan lagi Nah Seharusnya ya Kalau Enggak Mau tersebar Ya kasih tau juga Membernya Jangan disebar lagi Gitu Ini khusus yang sudah Terdaftar Mendaftar Di Vito Gitu Jadi kesannya Seperti Apa ya Kesannya Seperti Tidak mau Di-publish Gitu ya Tidak mau Di-publish Oleh Oleh Orang luar Ya Seperti saya ini Saya orang luar Ya Bukan member Vito Kita scroll Ke atasnya Disini ya Oke Kita scroll Pelan-pelan Oke Disini Ini 22 Agustus Info terbaru Fans Dari fans Di grup Obrolan Telegram Jam 11 Tanggal 22 8 2021 Langsung Dari Pak Ketua Fans Bapak Arifudin Katanya ya Intisari Dari Pembahasan Tersebut Sebagai Berikut Nah Disini Kalian Bisa Cek Sajalah Kalian Intip Saja Di grup Telegram Kenapa Sampai Saat Ini Saya Belum Bisa Download Aplikasi Katanya Jadi Begini Google Membatasi 40.000 Kali Download Sehari Oke Berarti Seberapa Banyak Member Vito Sehingga Setiap Harinya Itu Mungkin Lebih dari 40.000 Yang Download Vito Itu Disini Saja Google Membatasi 40.000 Kali Download Sehari Apakah Benar Apakah Logis Kalian Jawab Sendiri Karena Kemarin Sudah Full 40.000 Jam Sampai Jam 2 Katanya Berarti Kan Banyak Puluhan Ribu Mungkin Ratusan Ribu Jadi Untuk Download Hari Ini Bisa Dicoba Jam 15 Katanya Kedua Mengenai Iklan Nah Disini Saya Enggak Perlu Bahas Yang Itu Dan Disini Yang Tadi Dilarang Membagikan Link Aplikasi Vito Kepada Siapapun Bahkan Terhadap Member Sendiri Ya Ini Untuk Para Leader Mungkin Jika Hal Ini Terjadi Error Katanya Tapi Apakah Kalian Percaya Jawabannya Ada Kalian Sendiri Apakah Logis Atau Enggak Silahkan Kalian Pikirkan Sendiri Kalau Menurut Saya Kurang Logis Oke Ini Adalah Grup Telegram Kedua Teman Teman Ya Dan Ini Grup Telegram Yang Telah Terakhir Yang Saya Terusuri Teman Teman Ini Yang Ketiga Namanya Vito Community Ada Logo Bendera Indonesia Ya Judul Grup Disini Menjelaskan Bahwa Vito Seperti Apa Nonton Iklan Satu Kali Iklan Dibayar 1500 Sampai 5000 Maksimal 100 Iklan Sehari Sama Dengan 300 Rp Kalau Nggak Salah Saya Lihat Level Levelnya Itu Ada Yang Paling Murah Itu 350 Rp Ini Mungkin Dua Hari Sudah Balik Modal Gitu Ya Agak Nggak Masuk Akal Juga Teman Teman Investasi Apa Ya Vito Ini Ya Nonton Iklan Ada Produknya Juga Gitu Kan Ya Seperti MLM Nah Kita Scroll Lagi Ke Atas Nah Disini Teman Teman Yang Menariknya Ya Disini Panjang Banget Vito Community Satu Alamat Kantor Vito Dirinya Pengelola Vito Ini Ketuanya Juga Ada Yang Bos Ya Yang Kedua Legalitas Vito Perusahaan Vito Hendaknya Kami Mau Sampaikan Secara Lengkap Katanya MLM Dengan Sistem Direct Selling Ijin APPLI Jadi Si Vito Ini Mengklaim Dirinya Sebagai Sistem Direct Selling Atau Penjualan Langsung Apa Yang Dijualnya Yaitu Kalau Nggak Salah Ada Produk Tapi Ini Nonton Iklan Gitu Ada Yang Nonton Iklan Yang Mirip Vito Kayak Gitu Teman Teman Ya Produk Vito Ijin Bepom Ya Itu Produknya Kalau Nggak Salah Plansing Atau Apa Obat Kayak Gitu Media Dan Advertising Izin Kominpo Nah Disini Katanya Izin Kominpo Memang Memang Kalau Di Kominpo Itu Ada Gitu Ya Sama Halnya Dengan Vito Tapi Yang Ada Di Kominpo Belum Tentu Legal Itu Hanya Sebatas Daptar Saja Ya Vito Juga Di Kominpo Ada Gitu Di Cek Di Kominpo Ada Tapi Itu Ilegal Gitu Hanya Terdaftar Saja Jadi Intinya Yang Ada Di Kominpo Itu Pendaftaran Awal Langkah Awal Hanya Sampai Kominpo Semahalnya Seperti Vito Seperti Itu Jadi Belum Tentu Legal Yang Terdaftar Di Kominpo Itu Belum Tentu Legal Ya Kalau Saya Katakan Ya Tadi Itu Hanya Langkah Awal Pendaftaran Karena Ini Sistemnya Online Internet Jadi Di Kominpo Harus Gitu Ya Nah Setelah Kominpo Itu Pasti Ada Lagi OJK Dan Yang Lainnya BPP Atau Perdagangan Kalau Perdagangan Itu Masih Banyak Lagi Ini Bisa Jadi Di Kominpo Itu Memang Ada Ijin Domisili Ada 7 Desember 2020 CUP Nomor Ada NPP Ada Memang Ya Aplikasi Atau Vito Ini Ya Memang Ada Orang Orang Nya Gitu Ya Sama Halnya VTube Ad Case Gitu Kan Tapi Sama Sama Kita Ketahui VTube Ad Case Itu Sudah Dinyatakan Ilegal Gitu Oleh SWI Kemen Gumham Katanya Nah Nah Seperti Ini Vito Bukanlah Perusahaan Investasi Katanya Jadi Tidak Perlu Minta Izin OJK Gimana Ini Tidak Perlu Minta Izin OJK Karena MLM Direct Selling Bukan Ranah OJK Tapi Kan Di Dalam Websitenya Atau Aplikasinya Vito Ini Itu Ada Penghimpunan Dana Teman Teman Kita Deposit Misal Yang 350 Sampai Paling Besar Itu Berapa Ya 17 Juta 500 Nah Misal Yang Paling Kecil 350 Itu Kan Penghimpunan Dana Dan Apapun Itu Yang Menyangkut Adanya Penghimpunan Dana Itu Adalah Ranah OJK Gitu Ya Makanya Tadi Saya Cek Di Awal Video Di OJK Sendiri Oleh SWI Ini Dinyatakan Ilegal Gitu Vito Ini Ini Sekedar Informasi Saja Teman Temannya Jadi Jangan Mudah Percaya Dulu Dengan Aplikasi Atau Pernyataan Leader Atau Orang Orang Vito Ini MLM Direct Selling Yaitu Ya Penjualan Langsung Seperti Itu Teman Teman Tapi Di Dalamnya Memang Ada Penjualan Gitu Ya Tapi Yang Mau Saya Bahas Disini Adanya Penghimpunan Dana Penghimpunan Dana Tersebut Melalui Deposit Level Level Tertentu Ya Ada Level Levelnya Kan Nah Nah Itu Setahu Saya Itu Adalah Ranah OJK Makanya OJK Menyatakan Lewat SWI Bahwa Vito Ini Ilegal Gitu Tadi Yang Pertama Ya Nanti Kita Bahas Lagi Teman Temannya Disini Sederhananya Saja Beredar Kabar Vito Ilegal Tapi Buktinya Perusahaan Owner Management IT Masih Berjalan Dan Beraktifitas Oke Kalau Saya Percayanya Jujur Ya Percaya Lebih Percaya Ke OJK Dan SWI Ya Mungkin Masih Dalam Proses Teman Temannya Gini Katanya Kan Ya Ini Katanya Beredar Kabar Vito Ilegal Tapi Buktinya Perusahaan Owner Management Masih Berjalan Ya Kita Tunggu Saja Kedepannya Apakah Benar Statement Dari Vito Ini Atau Lebih Benar OJK Kalau Saya Jujur Teman Teman Karena Kita Tinggal Di Negara Ada Lembaga Lembaganya OJK Itu Otoritas Kalau Bukan Ranah OJK OJK Enggak Akan Membalas Tadi Seperti Yang Di WA Ilegal Gitu Saya Kasih Contohnya Nanti Misalkan Kalau Yang Bukan Ranah OJK Atau OJK Tidak Mengetahui Aplikasi Atau Websitenya Mereka Tidak Akan Menjawab Setegas Itu Teman Teman Contohnya Seperti Ini Ren Ren Main Dulu Saya Ngecek OJK Nah Disini Jawabannya Seperti Ini Menandakan Bahwa OJK Tidak Mengetahui Adanya Ren Main Otomatis Ilegal Gitu Ya Gak Daptar Ke Kominpo Sama Sekali Ini Ren Ren Main Dan Jelas Kabur Juga Ren Ren Main Ini Dan Biasanya Kalau Yang OJK Itu Teman Teman Ya OJK Itu Kalau Yang Terdaftar Di Kominpo Pasti OJK Tau Gitu Ya Pasti OJK Tau Sama Halnya Vito Ya Seperti To Add Case Dan Vito Sendir Oke Teman Teman Saya Akan Melihat Website Vito Ya Disini Banyak Sekali Juga Ada Vito .co .id Sukses 55 .co .id Ada Sukses 55 .co .id Terus Masih Banyak Lagi Vito Indonesia .com Ya Banyak Sekali Ini Websitenya Vito Ini Teman Teman Ya Saya Akan Coba Lihat Yang Pertama Dulu Teman Teman Ya Yang Ini Login Member Bisnis Vito Ini Tanpa Referral Atau Tanpa Sponsor Atau Tanpa Leader Teman Teman Karena Kalau Yang Udah Ada Leadernya Link Referral Itu Udah Ada Nama Leadernya Gitu Oke Disini Itu 350.000 Sampai 700 Atau 17.500.000 Maaf Ya Salah Jadi Paling Murah 350.000 Yang Silver Yang Paling Mahal Itu 17.000 17.500.000 Teman Teman Disini Oke Disini Kita Lihat Formulirnya Seperti Ini Nama Tanggal Lahir Nomor KTP Bank Dan Disini Ada Ahli Waris Juga Kalau Ahli Waris Seperti Ini Mirip Ad Case Dulu Juga Ad Case Kalau Nggak Salah Gitu Ad Case Yang Sekarang Sudah Ditangkap Pemilik Ad Case Itu Bisa Diwariskan Katanya Kalau Meninggal Bisa Diwariskan Ke Anaknya Ke Isterinya Suaminya Seperti Itu Ini Mirip Oke Ini Yang Pertama Nah Ini Kan Mohon Maaf Teman Teman Ini Ya Dan Ini Kan Penghimpunan Dana Teman Teman Kita Deposit Masa Ini Bukan Ranah OJK Masa Ini Bukan Ranah SWI Nah Jadi Saya Lebih Percaya SWI Kalau 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 OJK Karena Disamping Lembaga Pemerintah Resmi Setiap Apa Yang Diucapkan OJK SWI Berarti Sudah Dianalisis Oleh Mereka Itu Berarti Sudah Menjadi Ranah Mereka Gitu Saja Pola Pikir Saya Teman Sedangkan Statement Dari Vito Di Grup Telegram Tadi Itu Tidak Ada Dasar Gitu Tidak Dasarnya Tidak Kuat Gitu Kalau OJK Dan SWI Itu Jelas Resmi Otoritas Atau Lembaga Pemerintah Kita Indonesia Raya Oke Disini Saya Akan Melihat Lagi Yang Ini Oke Yang Kedua Ini Sukses 55 ID Go ID Oke Kita Klik Saja Teman Teman Seperti Apa Tampilannya Banyak Sekali Ini Nah Tampilannya Seperti Ini Lebih Lengkap Ada Gambar The Way To Success Nah Seperti Ini Vito Adalah Brand PT Sukses Indonetwork Digital Perusahaan Networking Marketing Berbasis E-commerce E-commerce Loh Ini Katanya Didirikan 10 Desember 2020 Berkantor Di gedung Grahavena Ya Sama Seperti Yang Di Grup Telegram Tadi Ya Dan Mereka Mengklaim Dengan Sistem Penjualan Langsung Direct Selling Jadi Penjualan Langsung Gitu Ya Nah Kebawahnya Masih Ada Lagi Ya Nah Seperti Ini Teman Teman Ya Nah Seperti Ini Ya Masih Banyak Lagi Gambar Gambar Atau Informasi Tentang Vito Di Websitenya Ini Oke Nanti Saya Akan Cek Satu Persatu Gambarnya Seperti Biasa Ya Seperti Yang Saya Sering Lakukan Untuk Mengecek Keaslian Dari Hal Yang Paling Kecil Yaitu Gambar Gambar Yang Dipajang Di Website Atau Aplikasi Aplikasi Seperti Ini Teman Teman Ya Caranya Seperti Apa Teman Teman Caranya Mudah Sekali Kita Screenshot Saja Ini Ya Oke Misal Gambar Yang Ini Aja Dulu Yang Orang Yang Sedang Berdiri Kita Keluar Keluar Dari Google Kita Ke Google Lens Sekarang Kan Ada Google Lens Jadi Mencari Informasi Itu Bisa Dengan Foto Nah Ini Kita Klik Yang Gambar Kamera Ini Nah Seperti Ini Teman Teman Kita Cari Gambar Yang Tadi Yang Ini Oke Oke Kita Cocokkan Gambar Visualnya Oke Kita Cocokkan Lagi Nah Seperti Ini Teman Teman Nah Ada Kan Ya Disini Ada Gambarnya Teman Teman Kecocokan Teratas Si Admin Karir Is Your Si Admin Job Going Away Kita Buka Website Pemilik Asli Foto Ini Oke Oke Kita Tunggu Ini Adalah Hal Yang Kecil Sekali Teman Teman Untuk Memastikan Nah Disini Teman Teman Ini Adalah Foto Milik Orang Lain Gitu Tapi Diklaim Oleh Vito Harusnya Perusahaan Besar Perusahaan Besar Seperti Vito Itu Punya Fotografi Sendiri Gitu Mereka Pemotretan Atau Apa Gitu Gak Tau Biasanya Perusahaan Besar Itu Punya Fotografer Sendiri Punya Fotografi Sendiri Punya Foto Sendiri Nah Disini Ini Adalah Karir Si Admin Apakah Pekerjaan Si Admin Anda Akan Hilang Nah Ini Gak Ada Sangkut Pautnya Dengan Vito Ini 11 Juni 2020 Sedangkan Vito Kita Lihat Nanti Disini Sedangkan Vito Itu Berdirinya Kapan Gitu Ya Berdirinya Kapan Vito Ini Kita Lihat Jadi Saya Gak Ingin Asal Bicara Disini Nah 10 Desember 2020 Oke Didirikannya 10 Desember 2020 Ini Hal Kecil Sedangkan Foto Ini Sudah Ada 11 Juni 2020 Teman Teman Gimana Dong Ya Itu Silahkan Tapsiran Kalian Sendiri Yang Jelas Ini Real Time Saya Ngasih Tahunya Atau Memberikan Informasinya Nah Seperti Ini Teman Teman Kita Cek Lagi Foto Yang Lain Ya Teman Teman Ya Oke Oke Teman Teman Kita Cek Lagi Foto Foto Yang Lain Yang Ini Sajalah Ya Yang Ini Saja Kita Screenshot Yang Foto Awalnya Ini Yang Cinematic Sekali Ini Fotonya Bagus Kita Cek Di Google Lens Lagi Oke Kita Cek Nah Disini Kameranya Sudah Muncul Jadi Mudah Sekali Teman Teman Ya Banyak Aplikasi Yang Sudah Saya Bongkar Dengan Cara Seperti Ini Dari Mulai My Solar Power Yang Kemarin Kabur Terus Sun Grow Energi Ya Seperti Itu Kita Crop Saja Disini Ya Kita Crop Apakah Benar Apakah Ada Kecocok Oke Kita Gak Usah Ambil Vitonya Kita Ambil Yang Ininya Saja Nah Ini Ada Ya Kalian Perhatikan Gambar Ini Ya Hanya Saja Yang Di Vito Ini Di Crop Nah Seperti Ini Apakah Mirip Mirip Kan Mirip Hanya Saja Yang Di Vito Itu Di Crop Gak Semuanya Ada Kita Buka Kita Buka Teman Temannya Situs Apa Ini Yang Gambarnya Diambil Oleh Vito Kita Buka Sabar Dulu Teman Teman Nah Namanya Adalah Laurus College Ya Bersama Kita Sukses Tapi Sekali Lagi Ini Tidak Ada Sangkut Paut Dengan Vito Gitu Ya Ini Gak Ada Sangkut Paut Dengan Vito Nah Gambarnya Sama Kan Hanya Saja Di Crop Kalian Perhatikan Saja Atau Kalian Silahkan Coba Cara Saya Ya Pakai Google Lens Ini Nah Seperti Ini Teman Temannya Tuh Ini Gak Ada Sangkut Paut Dengan Vito Ini Website Laurus College Ya Nah Portal Siswa Ini Lebih Kependidikan Kali Ya Oke Teman Teman Disini Saya Akan Mencari Artikel Untuk Memperkuat Jawaban OJK Tentang Vito Yang Ilegal Ini Kita Lihat Ini Ada Kompas Dot Kom Ya Waspadai Ini Daftar 28 Investasi Bodong Yang Di Stop OJK Kompas Dot Kom Kalian Pasti Tahu Kompas Ya Itu Ternama Sekali Nah Disini Ya Kita Lihat Nanti Link Sumber 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 Saya Cantumkan Di Deskripsi Jadi Disini Saya Tidak Mengada Ngeda Ya Bukan Untuk Menjelekan Ya Kalau Jelek Memang Jelek Sendiri Ya Bagus Bagus Sendiri Sesuai Yang Saya Temukan Saja Teman Teman Oke Ini Ada Crypto Nah Disini Halaman Selanjutnya 3 Penjualan Langsung Atau Direct Selling Oke Kita Buka Kita Buka Kita Scroll Lagi Ke Bawah Ini Banyak Ada 28 Teman Teman Nah Disini Ada Berikut Entitas Ilegal Ya PT Berbagi Bintang Banyak PT PT Yang Sudah Dinyatakan Ilegal Oleh OJK Dan SWI Kita Lihat Apakah Ada Vito Vito Mana Ada Nggak Disini Vito PT Apa Tadi Nah Ada Teman Teman Nomor 5 PT Sukses Indonetwork Digital Garis Miring Vito Berarti Ini Saya Semakin Kuat Bahwa Vito Itu Memang Ilegal Sama Halnya Seperti Jawaban OJK Kata OJK Juga Ilegal Dan Saya Disini Ingin Benar-benar Memastikan Apakah Legalitasnya Ada Dan Ternyata Ini Kompas Dotcom Sudah Memberitakan Bahwa PT Sukses Indonetwork Aduh Mohon Maaf Agak Berisik Tapi Kita Lanjutkan PT Sukses Indonetwork Digital Garis Miring Vito Itu Ilegal Ini Sudah Lama Teman-teman Ternyata Dari Maret 2021 Makanya Maintenance Terus Vito Selanjutnya Masih Ada Teman-teman Selanjutnya Masih Banyak Lagi Yang Menyatakan Bahwa Beritanya Bahwa Vito Itu Ilegal Dan Ujung-ujungnya Ke OJK Jadi Saya Yakin Bahwa OJK Itu Punya Ranah Di Vito Untuk Mengusut Vito Oke Disini Kita Lihat Nah Disini Ada Lampirannya Kalian Ketik Sajalah Investasi Dot Content ID Vito Seperti Ini Seperti Saya Ngetik Disini Ada Lampiran Entitas Ilegal Maret 2021 Jadi Sudah Dinyatakan Ilegalnya Itu Sejak Maret Maret April Mei Juni Juli Agustus Sudah Hampir 6 bulan Nah Disini 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 Kalian Bisa Download Bisa Download Kalau Kalian Nggak Percaya OJK Kalian Mau Percaya Siapa Lagi Sedangkan OJK Itu Otoritas Atau Lembaga Resmi Negara Pemerintah Indonesia Negara Jadi Kalau saya Pribadi Lebih Percaya Ke OJK Atau SWI Atau Lingkup Besarnya Pemerintah Ketimbang Admin Vito Atau Leader Atau Pengelola Vito Saya lebih Percaya Ke OJK Memang Ini Maret Tapi Di awal Video Saya sudah Mengecek Lewat WA Ke OJK Dan Hari ini Saya membuat Videonya Tanggal 29 Agustus Itu ya Berarti Masih Ilegal Donng Gitu Kan Bisa Aja Maret Ilegal Tapi Sekarang Udah Agustus Bisa Jadi Legal Gitu Kan Ya Bisa Aja Gitu Tapi Disini Maret Tadi Saya Cek Di Awal Video Di WA Ke OJK Itu Masih Ilegal Ya Seperti Itu Teman Teman Ya Ini Sebagai Informasi Saja Ya Supaya Tidak Kecewa Kedepannya Ya Kalau Kalian Member 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 Vito Kalau Sudah Terlanjur Keluar Uang Ya Kalian Kejar Terus Lah Gitu Ya Kejar Terus Sayang Uang Kalian Dan Kalau Yang Belum Join Ya Kalian Harus Cari Informasi Dulu Seperti Saya Ini Teman Teman Ya Oke Teman Teman Itu Tadi Hasil Penelusuran Saya Ya Berselancar Di Internet Di Google Ya Dari Mulai Menanyakan Legalitas Vito Di Apa Di WA OJK Sampai Mengintip Tiga Grup Telegram Grup Vito Tersebut Ya Sampai Mencocokkan Gambar Gambar Tersebut Berkaitan Dengan Vito Ya Dan Saya Simpulkan Simpulkan Berdasarkan Hasil Penelusuran Tadi Ya Dari Mulai Nge-WAOJK Gitu Ya Menanyakan Legalitasnya Sampai Grup Telegram Vito Sampai Ngecek Di Google Gitu Ya Jadi Kesimpulannya Saya Disini Lebih Percaya OJK Atau SWI Gitu Ya Karena Apa Karena Mereka Adalah Lembaga Atau Otoritas Pemerintah Gitu Dan OJK Sendiri Itu Apa Ya Diperkuat Oleh 13 Lembaga Ya 13 Lembaga Lainnya Dan OJK Atau SWI Itu Sebagai Fasilitator Ya Yang Memfasilitasi Ketiga Belas Lembaga Tersebut Kalau Enggak Salah Ini Buktinya Dan Segala Statementnya Ya Nanti Ujung-ujungnya Finish Keluar Dari OJK Gitu Kalau OJK Bilang Ilegal Ya Berarti Ya Fix Itu Adalah Ilegal Gitu Ya Jadi Saya Lebih Percaya Ke OJK Dan SWI Kalau Enggak Percaya OJK Dan SWI Kita Mau Percaya Siapa Lagi Gitu Ditambah Lagi Sesuai Penelusuran Tadi Ya Dari Mulai Grup Telegram Sampai Ke Google Gitu Mencari Informasinya Semakin Kuat Gitu Ya Bahwa Vito Itu Memang Seperti Kata OJK Dan SWI Sebagai Entitas Ilegal Gitu Ya Disini Saya Tidak Menjelekan Vito Ya Ingat Saya Tidak Menjelekan Vito Karena Selama Saya Mereview Aplikasi Yang Jelek Itu Akan Jelek Sendiri Dan Yang Bagus Itu Akan Bagus Sendiri Gitu Ya Sesuai Jalurnya Saja Kalau Saya Mereview Tidak Ada Unsur Menjelekan Kalau Memang Jelek Ya Itu Memang Jelek Sendiri Gitu Ya Ini Legalitas Ilegalnya Itu Bukan Karena Saya Itu Kata OJK Gitu Ya Jadi Saya Lebih Percaya OJK Tapi Daripada Itu Saya Kembalikan Lagi Ke Teman Teman Semua Apalagi Kalau Ada Yang Menonton Para Member Dari Vito Tersebut Kalian Pikirkan Saja Apakah Review Saya Ini Yang Mengupas Dari Berbagai Sumber Yang Terpercaya Itu Logis Enggak Masuk Akal Enggak Gitu Ya Dikembalikan Lagi Ke Pemahaman Teman Teman Semua Baik Yang Sudah Mendaftar Di Vito Ataupun Yang Baru Tahu Tentang Vito Yang Baru Mau Gabung Gitu Ya Untuk Yang Baru Gabung Kalian Lebih Baik Cari Informasi Sedetail Mungkin Seperti Yang Saya Lakukan Tadi Kalian Bisa Mengerjakannya Sendiri Ya Bisa Melakukannya Sendiri Seperti Yang Saya Lakukan Tadi Dan Untuk Teman Teman Yang Sudah Gabung Di Vito Mendaftar Sebagai Member Baik Member Ataupun Leader Terutama Member Ya Itu Kalian Kejar Terus Lidernya Yang Mengajak Kalian Ya Karena Mereka Harus Bertanggung Jawab Juga Gitu Kan Ini Penghimpunan Dana Kalian Deposit Mentransfer Uang Minimal Rp350 Kalau Nggak Ada Kejelasan Kalian Kejar Sebisa Mungkin Kalau Bisa Sampai Balik Lagi Duitnya Gitu Ya Dan Untuk OJK Disini Saya Bukan Apa Apa Ya Kalau Misalkan OJK Sudah Memutuskan Bahwa Vito Ini Ilegal Ya Saya Harap Bisa Dilanjutkan Prosesnya Gitu Ya Sama Halnya Seperti Ed Case Sudah Ditangkap Gitu Kan Melakukan Penipuan Investasi Bodong Seperti Itu Ya Harusnya Sama Terhadap Aplikasi Yang Serupa Ed Case Atau Yang Sudah Dinyatakan Ilegal Oleh OJK Kenapa Biar Masyarakat Itu Tidak 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 Simpang Siur Informasi OJK Bilang Gini Terus Pihak Website Atau Aplikasi Vito Misalnya Kayak Gitu Statement Jadi Masyarakat Itu Bingung Mana Yang Benar Sedangkan OJK Bilang Ilegal Sedangkan Pihak Pengelola Vito Itu Menyatakan Resmi Ya Katanya Pihak Vito Itu Tidak Perlu Minta Izin Ke OJK Gitu Mana Yang Benar Gitu Ya Jadi Saya Harap Pihak OJK Memberikan Ketegasan Disini Kalau Perlu Diusut Saja Biar Terbukti Seperti Ed Case Kan Tadinya Simpang Siur Maintenance Seperti Vito Juga Maintenance Terus Masih Simpang Siur Karena Masih Ada Statement Statement Dari Aplikasi Dan Websitenya Tapi Setelah Ditangkap Ya Masyarakat Juga Sadar Sendiri Bahwa Itu Ilegal Dan Bodong Gitu Ya Harapan Saya Semoga OJK Atau SWI Membongkar Atau Mengusut Memproses Sampai Ke Akarnya Sama Halnya Dengan Ed Case SKO Memang Benar Vito Ini Ilegal Gitu Ya Tapi Saya Yakin Karena Saya Percaya Dengan OJK Dan SWI Apapun Kata OJK Dan SWI Itu 100% Saya Mempercayainya Kenapa Karena OJK Dan SWI Adalah Lembaga Pemerintah Sekali Lagi Ya Saya Katakan Bahwa OJK Dan SWI Itu Lembaga Resmi Pemerintah Jadi Kita Harus Percaya Tapi Jika Teman Teman Semua Merasa Tidak Yakin Dengan Ulasan Saya Review Saya Bahkan Tidak Yakin Dengan OJK Kalian Bisa Cek Seperti Yang Tadi Saya Lakukan Ya Prosesnya Seperti Itu Biar Kalian Paham Dan Dilihat Dengan Mata Dan Kepala Sendiri Teman Teman Oke Itu Saja Video Sampai Jumpa Lagi Di Video Selanjutnya